Polda Kepri buka suara soal penggerbekan 88 Wena Cina di Batam yang berlangsung sejak Selasa, 29 Agustus 2023, sore hingga malam hari. Ternyata selain dilakukan oleh Polda Kepri, penggerbekan ini juga dilakukan bersama dengan Divisi Hubungan Internasional dan Polisi Tiongkok. Diketahui juga bahwa 88 Wena Cina yang digerebek di Batam ini merupakan kejahatan jaringan internasional. Mereka membuat nyaman para korbannya hingga berujung pemerasan. Dalam penggerbekan tersebut dijelaskan oleh seorang penerjemah bahasa Cina kalau pelaku awalnya mencari korban dan melakukan video call. Hubungan asmara menjadi modal utama bagi mereka. Setelah mendapatkan foto-foto korban, kemudian barulah foto korban dikombinasikan dengan badan orang tanpa busana. Di sana muncullah pemerasan yang dilakukan. Foto-foto tanpa busana tersebut dijadikan senjata oleh pelaku untuk melakukan pemerasan. Hanya saja, dari pengakuan pelaku semua korbannya adalah warga negara mereka. Sementara itu, Kabit Humas Polda Keprikombespol Zahwani Pandra Arshad dalam giat penggerbekan itu mengatakan kalau keberhasilan penggerbekan jaringan internasional ini berkat kerjasama dengan polisi Tiongkok. Dijelaskan Pandra, jaringan ini melakukan aksi kejahatan dengan cara video skimming dan call sex. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!